Anda kembali menyaksikan kompas siang, Sudara Ibu Kota Jakarta memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi Fase Pertama. Pemprov DKI Jakarta pun meminta masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan terutama di tempat-tempat publik agar tidak terpapar penyebaran virus corona. Siklus PSBB Transisi Fase Pertama selama dua minggu diperpanjang mulai hari ini. Pemerintah berharap masyarakat waspada dan punya kesadaran dalam menerapkan jaga jarak dan proteksi diri sendiri dari ancaman COVID-19. Seperti di stasiun Manggarai sebagai stasiun transit kereta real listrik atau KRL, stasiun Manggarai selalu ramai setiap harinya terlebih saat jam pergi dan pulang pekerja kantor. Meski begitu PT KAI masih melaksanakan pembatasan jumlah penumpang di tiap gerbongnya di dalam KRL. Dan untuk memantau perpanjangan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Transisi yang mulai berlaku kembali hari ini, sudah ada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Jona, bagaimana pantauan Anda di sana kepada tancalan penumpang di hari pertama perpanjangan PSBB Transisi? Selamat siang, Maidup dan Saudara. Pantauan kami hari ini di perpanjangan PSBB, terus saja kami masih melihat kepadatan yang cukup tinggi, khususnya di jam keberangkatan kurang lebih sekitar pukul 5 pagi sampai pukul 8 pagi. Saat ini siang, masuk ke pukul 12, memang tidak ramai dikarenakan aktivitas masyarakat yang berpergian, khususnya mungkin dari Arabukur, Depok, atau mungkin Bekasi, itu memang mereka sudah datang ke kantor. Dikarenakan memang ini tempat merupakan tempat transit khususnya pertemuan atau hub, baik dari tanggung dari jaring negara, dari Tanah Abang, atau mungkin daerah lainnya. Yang pasti pantauan kami, meskipun Pemprov Rika di Jakarta menetapkan adanya PSBB Transisi fase pertama ditambah selama 2 minggu atau 14 hari, yang berlaku mulai dari hari ini sampai tanggal 30 Juli, tapi tidak mengendorkan masyarakat untuk bisa beraktivitas seharian. Sehingga saja untuk bisa beraktivitas dari komputer lain sendiri, menghimbau masyarakat agar mereka menggunakan baju lengan panjang atau menggunakan jaket, di mana ini merupakan suatu cara atau syarat agar masyarakat jangan sampai mereka terkapar dari virus corona. Dan juga masyarakat sendiri ketika di dalam kereta mereka dilarang untuk mengobrol, baik dengan mungkin rekannya yang ada di sampingnya ataupun ketika menggunakan telepon genggam. Ini saja sebagai cara agar jangan sampai ada droplet atau mungkin adanya penyebaran yang ada. Apalagi kalau kita lihat ketika Pemprov DKI Jakarta memperlakukan PSBB Transisi, justru malah ada peningkatan yang cukup signifikan yang ada. Tidak saja yang ada di DKI Jakarta, tapi juga mungkin ada di daerah sekitar. Terusnya ini perlu ada catatan khusus, tidak hanya dari masyarakat DKI Jakarta, tapi juga mungkin dari pengelola, baik mungkin dari PT Komputer Line atau mungkin transportasi lain, agar bisa lebih memperlakukan seperti protokol physical distancing, dan juga mengetahui bagaimana atau mungkin seharusnya terjadi. Seperti kita lihat beberapa hari terakhir, angka positif cukup tinggi, dan masyarakat sendiri kami melihat bahwa cukup banyak yang mungkin ketika mereka menggunakan masker, bahkan masker itu hanya dipakai di dagu. Jadi perlu kedisiplinan dan juga kepatuhan dari masyarakat, agar mereka jangan sampai terpapar dari penyebaran virus corona. Kemudian zona PSBB Transisi diperpanjang atau dilanjutkan ini, artinya kan COVID-19 masih mengancam bagi warga ibu kota juga. Lantas apakah ada pengetatan protokol kesehatan di stasiun Manggarai yang ada pantau, termasuk juga apakah imbauan untuk menggunakan pakaian lengan panjang ini, sosialisasinya sudah dimulai dan juga bisa diterima oleh masyarakat? Ya, My Doc. Untuk pengetatan protokol physical distancing, ini memang sudah terasa dimulai ketika penumpang akan masuk ke dalam stasiun. Jadi ketika masuk, para penumpang itu akan dicek, khususnya oleh para petugas, dan juga ini ada pemberlakuan. Jadi ketika ada penumpang yang mungkin membawa anak-anak, atau balita, atau mungkin lansia, itu nanti akan diminta untuk tidak naik kereta, atau bisa dikatakan tidak boleh masuk stasiun sama sekali. Jadi ini merupakan sebuah cara agar terhindar dari kemungkinan penyebaran virus corona. Dan bila mana ada masyarakat atau penumpang dalam kereta, mungkin tidak merasa enak badan, atau mungkin ada ciri-ciri seperti terpapar virus corona, maka bisa datang ke pos kesehatan, di mana pos kesehatan ini ada di setiap stasiun komuter lain. Ini merupakan sebuah cara dalam rangka untuk menghindari penyebaran, di mana di pos kesehatan ini ada roh isolasi. Dan juga ketika di dalam kereta perlu diketahui bahwa ada pembatasan jumlah penumpang di dalam gerbong. Jadi satu gerbong sendiri dibatasi sampai 74. Jadi merupakan salah satu contoh standarisasi protokol kesehatan dilakukan oleh pihak komuter lain dalam rangka mencegah penyebaran. Tentu saja untuk PSBB Transisi ini, Gubernur meminta masyarakat untuk bisa menekankan disiplin pada diri sendiri, seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan berbagai macam proteks lain. Kami melihat banyak masyarakat, mungkin dari ibu-ibu, atau mungkin dari yang lain, mereka sudah menggunakan fashion. Dan ini merupakan sebuah cara efektif dalam rangka untuk mencegah, dan juga mereka tidak mengobrol satu sama lain. Ini merupakan satu cara yang mungkin cukup baik agar jangan sampai ada terlapar seperti droplet, atau mungkin cara lain dalam rangka penyebaran virus corona. Disiplin diri sendiri dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat publik jadi kunci untuk membantu pemutusan penyebaran virus corona di tempat publik. Terima kasih laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Jonaha Monangan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta.